selamat menikmati fans utama Joko Waras mungkin maksudnya Joko Waras yang nge-fans dia ya jadi saya perkenalkan gak lama-lama inilah inilah Mbak Natalia Iryani seorang mu'alaf yang luar biasa yang menggembarkan dunia per-youtuberan banyak kaum domba kunarion yang terpukau yang sampai mereaction jadi Mbak Natalia Iryani langsung saja saya gak akan memperkenalkan Mbak Natalia Iryani kepada penontonnya Joko Waras karena Joko Waras yakin semuanya sudah mengenal Mbak Natalia Iryani langsung saja tunda poinnya, introgasinya jadi khusus Mbak Natalia Iryani Joko Waras gak introgasi tapi langsung ingin mendengarkan melihat Mbak Natalia Iryani berkutbah, bercerita tentang bagaimana awal mulanya hingga Mbak Natalia Iryani hijah menjadi seorang mu'alaf menjadi umat Nabi Muhammad SAW kepada Mbak Natalia Iryani waktu dan tempat saya persilahkan cerita dari awal Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah saya bisa diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa yang membuat saya bisa meninggalkan kehidupan Kristen menjadi Islam jadi gini ya saya adalah seorang yang terlahir di keluarga Kristen yang taat dalam artian yang setiap minggu saya harus ke gereja dan setiap hari pun saya harus membaca kitab suci saya gitu ya dan orang tua pun selalu menguatkan jadi setiap hari orang tua selalu mengingatkan apa yang mau saya lakukan yang mau saya kerjakan apakah sudah saya bawa dalam doa nah saya terlahir di Papua nah dan saya empat bersaudara saya anak terakhir dan Alhamdulillah waktu itu memang papa masih tugasnya di Papua ya jadi saya dan empat dan tiga kakak saya itu kami berempat lahir di Papua kemudian pindah lagi ke Kalimantan ya memang tugasnya papa itu pelayanan yang pindah dari satu kota ke kota lainnya karena pekerjaannya kan di LSM Kristen ya jadi memang benar-benar pindah-pindahnya itu untuk melakukan pelayanan-pelayanan jadi ada di bidang sosial saya melihat apa yang papa saya kerjakan itu ada kasih Yesus gitu loh yang saya lihat dari situ benar-benar bagaimana papa saya memperhatikan masyarakat dari perusahaannya itu selalu membagi-bagikan bantuan gitu ya baik berupa makanan berupa lapangan pekerjaan ada yang gak mampu juga mereka melatih gitu ya jadi benar-benar care untuk masyarakat disitu saya melihat wujud kasih Yesus itu nyata di dalam papa saya nah itu apa yang papa saya lakukan itu membuat saya itu cinta sama Yesus dan semakin mencinta Yesus nah itu pun saya waktu dari Kalimantan saya pindah lagi ke NTT kemudian dari kegiatan-kegiatan sekolah pun saya juga ikut aktif gitu ya dalam kegiatan sekolah kan ada yang namanya persekutuan siswa Kristen itu waktu di NTT benar-benar saya aktif disitu ikut pelayanan dan dalam setiap kegiatan maupun kegiatan dari sekolah kegiatan gereja itu bisa dibilang aktif lah ya karena memang lingkungan sangat membentuk nah dari situ saya pun mulai berpikir karena setiap apa yang saya baca dari Alkitab kadang tuh di dalam pikiran tuh saya merasa loh ini kok kayak begini gitu loh tapi di saat di gereja kok ngajarinya lain lagi itu banyak sekali ya jadi saya berpikir ini kenapa ayat ini membuat saya ragu gitu kan nah kemudian saya tanyakan ke guru sekolah minggu tanyakan ke guru agama ke pendeta ada hal-hal yang membuat saya ragu di dalam kitab suci saya saya saat itu tapi yang saya dapatkan itu hanya jawaban yang gak membuat saya puas mungkin teman-teman yang kristian juga mungkin pernah ya merasakan apa yang seperti saya rasakan ini mungkin di saat menemukan kejanggalan di dalam ayat kitab suci yang dibaca kemudian bertanya tapi hanya diberikan doktrin kalau kamu ragu itu berarti kamu dosa nah pada saat itu dibilang ragu itu dosa jadi saya berusaha untuk meyakinkan diri saya gak boleh ragu saya bertobat walaupun memang apa yang membuat saya ragu itu gak hilang gitu loh keraguan itu gak hilang gitu ya nah kemudian semakin besar semakin bertambah juga usia dan semakin saya ngantor itu kan saya punya banyak teman ya dan rata-rata memang mayoritas muslim gitu teman-teman saya dan pernah ada salah satu teman itu yang ya karena emang udah temannya udah deket gitu ya dan dia itu juga sempat bilang kalau di kitab sucimu itu ada yang aneh ada yang kontra ayatnya nah kemudian saya sih cuma rasa masa sih ada yang aneh gitu kan terus semakin nyari lagi ya memang sih sebelumnya udah tau aneh tapi karena gak tau kontranya itu jadi saya berusaha cari tau kan saya cari tau kemudian dari hasil saya cari tau itu saya menemukan banyak sekali ayat-ayat yang kontradiksi jadi ayat yang di satu ini berkata hal yang lain disini udah lain lagi ceritanya padahal kisahnya itu sebenarnya sama nah jadi saya bingung ini sebenarnya kitab suci tapi kenapa harus ada kontradiksi sedangkan yang saya tau ya kitab suci itu pasti ayat-ayatnya harus saling mendukung gak boleh ada yang bertentangan satu sama lain nah dan pastinya harus 100% benar ya selain dari ayat-ayat yang kontra itu juga saya pernah ditantang sama temen saya yang muslim jadi dia pernah bilang kalau di kitabmu itu Yesus ngaku bahwa dia adalah Tuhan dan sembahlah aku sembahlah Yesus gitu maksudnya ya nah temen saya itu mau masuk Kristen jadi karena dari situ saya semangat banget gitu ya pengen nunjukin kan jadi saya pengen cari tahu ayatnya itu dimana karena memang saya belum belum menemukan waktu temenku nanya itu jadi aku cari-cari belum ketemu terus sempat sebelum aku mendapatkan ayat itu aku itu berdoa jadi berdoa sama Tuhan dan saya minta tolong ditunjukin jalan yang benar itu seperti apa Tuhan yang harus saya sembah itu seperti apa disitu saya memohon dalam doa kemudian paginya tanpa basa-basi itu orang tuaku langsung nunjukin ayat di Yohanes 13 ayat 13 ya kemudian dari situlah saya membaca dan kaget gitu ya jadi dari kaget itu seneng juga tapi merasa oh berarti keraguan kemarin itu terjawab lah berarti yang harus aku sembah itu Yesus karena ada ayatnya Yesus mengaku bahwa dia adalah Tuhan jadi itu Natalia itu yang ayat Yohanes 13 13 itu kalau gak salah yang akulah guru dan Tuhan betul ya itu ya iya oke jadi ayat yang menghilangkan atau membuat gempar lagi adalah akulah guru dan Tuhan gitu ya ayatnya jadi silahkan dilanjut ya jadi benar memang ayatnya berbunyi kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat memang akulah guru dan Tuhan jadi begitu ayatnya ya nah jadi karena itu saya pun langsung ketemu sama temenku lagi itu ya yang nantangin minta ayat itu kemudian saat ketemu aku bilang nih mas ayatnya Yesus ngaku kalau Yesus itu Tuhan nah terus temenku itu kan cuma bilang gini eh emang kamu yakin ayatnya emang kayak gitu aslinya emang kayak gitu itu gak ada yang dirubah-rubah emang kamu yakin kan gitu ya jadinya aku cuma bilang ya aku cuma punyanya ini Alkitabku bahasanya ya cuma gini kan gitu terus akhirnya aku pulang lah ya pulang dan aku mulai mencari tahu lagi karena temenku kan bilang aslinya nah disitu aku berpikir aku coba deh cari tahu aslinya seperti apa aku cari mungkin temen-temen yang udah pernah nonton videoku di kisah mu'alaf keempat mungkin pernah tahu ya kisah yang ini jadi aku cari kemudian aku lihat jadi bahasa yang dulu-dulunya itu versi yang dulunya itu gak ditulis Tuhan tapi ada yang nulis Tuhan ada yang tulis Junjungan dan itu kan banyak sekali perubahan gitu ya dari dari awal itu diterjemahkan sampai ke tahun yang aku punya Alkitab itu udah terjadi revisi beberapa kali nah jadi aku mulai ngerasa ah ini udah gak udah gak benar maksudnya udah udah gak sesuai deh sama yang aku mau gitu ya yang aku mau kan kalau udah itu yaudah jadi gak ada yang direvisi-revisi lagi gak ada yang diganti-ganti lagi nah kalau misalnya udah ada yang diganti lagi sama sesuka hatinya manusia yang revisi itu berarti ini beneran firman Tuhan apa bukan gitu loh sedangkan kitab suci yang saya tahu kan memang benar-benar harus firman Tuhan harus 100% benar dan gak ada yang salah jadi gak perlu revisi-revisi lagi nah dari situlah saya mulai memantapkan untuk meninggalkan Kristen tapi kenapa saya kok malah milihnya ke Islam itu karena saya tahu ada kesamaan ya jadi di Islam itu di Al-Quran meyakini bahwa Yesus itu adalah Nabi adalah Nabi Isa adalah utusan dan itu sama dengan yang ada di kitab suci saya saat itu jadi sama-sama mengimani sama-sama meyakini bahwa Yesus hanyalah utusan itulah membuat saya harus memilih Islam jadi ya karena Alkitab itu karena kitab suci saya saat itu yang saya baca karena memang saya juga dari dulu kan gak pernah yang namanya belajar perbandingan agama itu gak pernah jangankan perbandingan agama ya tahu sedikit tentang Islam aja tuh udah udah ogah lah udah gak mau bener-bener udah gak gak mau banget gitu belajar tentang Islam jadi yang saya tahu yang saya baca dan yang bener-bener membuat saya harus memilih Islam ya dari kitab suci saya itu dari Alkitab Masya Allah Mbak Natalia sungguh luar biasa Masya Allah saya jadi bingung nih begitu besarnya hidayah yang diberikan Allah kepada Mbak Natalia sehingga Mbak Natalia dibukakan hatinya karena gak semua orang mau membaca dan menerima apa yang tertulis kadang kita tahu orang mereka sudah membaca aturannya seperti itu tapi dia mendengar aturannya gak seperti itu dia mengikuti apa yang dia dengar tidak yang dia baca dan inilah yang harus kita syukuri sebagai umat Islam kita memiliki saudara yang sangat cerdas mampu membaca menerapkan dalam kehidupan apa yang tertulis di kitab suci nya dan alhamdulillah dia beliau Natalia Iryani ini sudah masuk Islam dan satu lagi pertanyaannya Mbak Natalia Iryani jadi Natalia kalau aku tengok di Youtube kamu aku selalu tengok loh Youtube kamu itu banyak yang komen-komen gak enak yang pedes yang menyakitkan hati mereka membenci munat bahkan mereka merendahkan kamu mereka bilang kamu itu Islam terilahir bukan mu'alaf mereka ada yang meminta tunjukkan gerejamu dimana tapi kamu cuekin mereka semua sebenarnya bisa gak kamu klarifikasi kenapa kau cuekin mereka semua gak kasih tau aku dari kerja sini gitu biar selesai kenapa gak kamu kasih tau gitu aja coba jelaskan ke kami gak semua Kristen itu memiliki sifat yang jahat gak semua orang Kristen itu seperti yang komen di video saya mereka memaki memfitnah bahkan merendahkan saya contoh aja orang tuaku sendiri mereka santun mereka baik begitu juga teman-teman yang satu gereja dengan aku terutama pendetanya mereka itu adalah orang-orang yang baik mereka orang-orang Kristen yang harus saya lindungi kita gak tahu kemuliaan apa yang bakal Allah berikan kepada mereka saya gak ingin mereka dicelah gara-gara saya dicap sebagai orang yang gagal gara-gara saya masuk Islam saya ingin mereka terutama orang tua saya melihat video video saya tanpa kebencian karena mereka lah alasan saya gak kasih tahu asal gereja saya siapa pendeta saya saya gak mau mereka terhina saya berdoa semoga Allah mempunyai rencana yang baik untuk mereka mereka dapat hidayah dari Allah bila demi kebaikan mereka saya dibilang penipu pembohong biarlah saya terima masya Allah Pak Natali bagaimana aku gak semakin ngefans sama kamu jawab kamu tadi benar-benar menggetahkan hati mungkin gak hanya saya tapi semua pemirsa saya kami sok dengan jawabannya jadi bingung udah deg-degan pernyata jawaban anda ya Allah sangat menjaga benar-benar demi kebaikan mereka supaya mereka gak dicelah supaya orang tua juga gak malu kamu rela dijadikan orang dibilang orang penipu pembohong masya Allah sungguh azab azab yang sangat mulia berbeda dengan kaum sebelah jadi Natalia untuk pertanyaan kedua atau ketiga mungkin saya lupa jadi gini Mbak Natalia Ilyani ini masalah Youtube ya kalau kita lihat teman seperjuangan Mbak Natalia Ilyani itu ada beberapa yang kena strike ada yang videonya dilaporkan oleh pihak pertama gitu ya jadi saya tanya kepada Mbak Natalia Ilyani kalau kita lihat Youtube Mbak Natalia Ilyani ini kita ketik Natalia Ilyani di Youtube itu udah muncul banyak banyak yang reaction video Mbak Natalia Ilyani khususnya dari kumat Kristen ya mereka re-upload videonya Mbak Natalia Ilyani ini jadi mereka meng-upload bukan dengan tujuan yang baik pastinya ya pasti mencelalah mereka ini salah ini gak paham ini gimana ini gini-gini apakah Mbak Natalia Ilyani gak berpikiran untuk membahaskan dendam teman-teman yang sudah di-strike dengan melaporkan bahwa mereka telah melanggar copyright atau mungkin Mbak Natalia Ilyani membuat klaim manual untuk men-strike mereka yang telah meng-upload video Natalia Ilyani karena saya lihat sangat banyak yang mereaction video Natalia ini dari kaum Kristen jadi kenapa Mbak Natalia Ilyani sudah men-strike mereka atau gimana mohon dijelaskan silahkan Mbak Natalia ya Alhamdulillah saya mengucap syukur ya terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton apalagi yang sudah mau mereaksi video saya apalagi dari teman-teman Kristen kenapa saya bilang makasih karena gini dengan semakin banyak mereka memposting apa yang saya tampilkan di video saya mereka mereaction saya itu semakin banyak teman-teman dari Kristen ya yang menonton video saya dan saya sangat bersyukur itu dengan banyaknya teman-teman dari Kristen yang bisa menonton video saya semoga melalui video-video saya itu mereka bisa mendapatkan hidayah dari Allah jadi gak perlu saya untuk melaporin mereka mengklaim atau apapun itulah jadi yaudah biarin aja justru malah makasih banyak saya sangat terima kasih buat teman-teman dari channel Kristen yang sudah mau mereaction video saya yang sudah mau memposting yang sudah mau memperkenalkan siapa saya kepada teman-teman yang Kristen terima kasih jadi ya benar-benar saya bersyukur semoga dari itu semua banyak teman-teman yang bisa mendapatkan hidayah dari Allah amin amin masya Allah gimana saya gak semakin kagum lagi kepada Mbak Natalia Iryani jadi Mbak Natalia Iryani ini tidak mau mengambil keuntungan dari mereka yang sudah re-upload videonya Mbak Natalia Iryani dengan tujuan mungkin mencari di doa Allah ya gitu ya Mbak ya ya benar jadi saya doakan ya Mbak Natalia Iryani ini sekeluarga mendapatkan hidayah hidayah dari Allah baik orang tuanya maupun saudara-saudaranya mungkin itu yang Mbak Natalia Iryani inginkan ya jadi biarlah video ini ditonton banyak orang biarlah video ini direaksin banyak orang biarlah video Mbak Natalia Iryani ini dicari buat nyari subscriber gitu ya bebas silahkan jadi begitu ya tujuannya satu hanya mencari di doa dan terima kasih sudah mereaksin mereupload gitu ya Mbak Natalia Iryani kalau saya enggak salah mentafsirkannya oke Mbak Natalia yang manggut-manggut jadi cukup sekian Mbak Natalia Iryani saya rasa saya sudah enggak bisa bertanya apa-apa lagi takut saya banyak salah jadi daripada saya banyak ngomong yang salah mending saya minta tolong Mbak Natalia Iryani untuk menutup channel saya untuk pertama kalinya nih Joko Waras ditutup orang lain silahkan ditutup videonya Mbak Natalia Iryani silahkan monggo ya Masya Allah Alhamdulillah makasih banyak buat channel Joko Waras yang sudah mengundang saya dan saat ini saya diberi kesempatan ya untuk menutup channelnya orang lain ya istilahnya bukan channel saya oke teman-teman jadi terima kasih sudah mau nonton tayangan ini dan saya mohon maaf bila ada salah-salah kata dari saya dan dari rekan channel Joko Waras kami mohon maaf karena itu murni kesalahan dari kami namun bila ada baiknya itu semua hanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih